Semua perempuan, nama saya Fadik Siderikus Yutongan dengan Desa Tuan 1914. Di sini saya sedang menerjakan tugas dari peratikum dasar-dasar ilmu tanah yaitu mengendali bagian horisnya-horisnya tanah di dekat wilayah rumah saya. Dengan desa pengangku Bapak Agus Kurniawan dan di sini kita mulai dengan pengamatan horisnya-horisnya tanah. Ini merupakan tugas praktik yang diberikan oleh Bapak Agus Kurniawan untuk melengkapi diri praktik yang saya. Yang pertama itu pengamatan kondisi tanah yang ada di sekitar rumah dapat kita lihat. Dapat kita lihat di sini kondisi tanah cenderung datar karena berada pada perumahan penduduk. Tidak ada tebing dan ataupun layang-layang curam karena tanah berada di wilayah perkotaan. Yang ketiga itu sejarah penggunaan tanah, tanahnya yaitu Untuk sejarah penggunaan tanah tersebut Dulunya ini merupakan tanah persawahan Dimana di sini ditanami padi, ubi dan komoditas pertanian lainnya. Namun pada saat ini telah dilakukan penimbunan lahan oleh tanah Untuk dilakukan pembangunan perumahan penduduk Untuk cuaca pada saat pengamatan di lapangan Yaitu terpantau berawan dan sedikit mendung Yang diperkirakan pada malam hari akan turun hujan di lokasi pengamatan ini Untuk titik koordinat lokasi Yang akan dicantumkan pada laporan praktikum yang akan dibuat nantinya Dan untuk nama desa atau kelurahan yaitu Lokasi pengamatan berada di kecamatan Tanjung Rejo Maaf, maksud saya di kelurahan Tanjung Rejo Kenyamatan Medan Sunggal Kabupaten atau Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Untuk tanah yang berada pada lokasi pengamatan saat ini Cenderung berada pada lahan datar Karena berada di lahan perkotaan dan berada di lahan penduduk Atau di lahan padat penduduk Sehingga lahan cenderung datar Dan tidak ada terpantau lahan curam Untuk di lokasi pengamatan Terdapat beberapa bahan-bahan organik Seperti rumput-rumput Coba kita lihat ini rumput-rumput Yang telah mengalami kekeringan Dan juga sampah-sampah organik Seperti biji buah-buahan Ataupun bekas sayuran yang dibuang oleh masyarakat setempat di lahan ini Untuk foto pada bahan-bahan organik Akan dicantumkan pada laporan Pada sekolah nantinya Untuk susunan horizon Yang berada pada lubang Profil pengamatan yang telah saya buat Ini merupakan lubang yang telah saya buat Dengan kedalaman Kira-kira setelah melakukan pengukuran Yaitu 87 cm Dan telah saya lakukan Batas-batas Batas-batas horizon tanah Dengan kayu Ini dapat kita lihat pada lapisan tanah ini Yang untuk tanah bagian atas Senjurung warna hitam Yang kemungkinan besar ini merupakan Tanah organik Atau bahan organik Untuk lapisan kedua Ini warnanya tidak 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 Tampak Tidak terlalu tampak atau buram Tidak jelas Tidak jelas Warnanya Pada bagian Selanjutnya ini merupakan Terdapat bagian-bagian putih Seperti batu kapur Dan bagian selanjutnya adalah Ini yang paling bawah Tidak terlalu tampak juga Dan ini merupakan Dan ini sudah saya Beri batas-batas Dengan kayu Ini bagian atasnya Ini bagian Bagian kedua Tidak terlalu tampak warnanya Ini merupakan Lapisan yang terdapat Batuan Warna putih Seperti kapur Dan ini lapisan paling bawah Yang tidak terlalu tampak juga Warna khasnya Untuk lebar Untuk lebar horizon Tiap horizonnya Ini berbanyak Yang lapisan atas Lebarnya itu 14 cm Yang lapisan selanjutnya itu 24 cm Lapisan yang ketiga itu 28 cm Dan ini Sekitar 3 cm Setelah dilakukan pengukuran Menggunakan Setelah dilakukan pengukuran Menggunakan penggaris Untuk batas-batas Untuk batas-batas horizon Nah Dapat kita lihat Pada lapisan atasnya itu Dapat jelas warnanya Itu warna hitam Yang menandakan Banyak sekali Bahan-bahan organik Yang terkandung di dalamnya Yang lapisan kedua Ini tidak terlalu jelas Warna khasnya Namun Sini Tidak seperti Tanah biasanya Tanah yang bercampur pasir Dengan warna hitam Dan sedikit Campuran pasir warna putih Dan lapisan selanjutnya ini Warna Warnanya Memiliki batuan kapur Di dalamnya Cenderung warna putih Dan bersama warna hitam Yang terakhir ini Merupakan Tanah yang paling dasar Itu warna Coklat kehitaman Untuk lapisan Untuk lapisan lapisannya Tidak terlalu jelas Warna khasnya Namun yang Lapisan paling atas Merupakan lapisan Yang paling jelas Warna khasnya Itu warna hitam Untuk kita lihat Untuk bentuk topografi Pada setiap Lapisan horizon Dapat kita lihat Cenderung datar Sedikit Melengkung Atau Bergelombang Tidak terlalu tampak Tidak terlalu tampak Warna-warna Dari lapisan tanah Itu tidak terlalu nampak Warna khasnya Sehingga sulit Untuk diamati Di lokasi galian ini Tidak terdapat Lapisan karat Setelah lakukan pengamatan Kita ditemukan Lapisan-lapisan karat Pada setiap Lapisan horizonnya Untuk tekstur tanah Setiap horizon Pada lapisan atas ini Tekstur tanahnya cenderung Seperti Tanah liat Lumayan keras Lumayan keras Jika dipegang Untuk Lapisan kedua ini Cenderung Seperti pasir Mungkin karena bekas Timbunan Sehingga Pada lapisan kode ini Batuknya Seperti Teksturnya Seperti remah-remah Atau seperti pasir Untuk lapisan ketiga ini Keras Sangat keras Karena ini Merupakan Lapisan yang banyak Sekali batuannya Karena disini Merupakan Terdapat lapisan Batuan Warah putih Atau Sepertinya batuan kapur Dan untuk lapisan terakhir Ini merupakan Tanah Biasa dengan Tekstur Ringan Dan Sepertinya Gembur juga Tanahnya ini Untuk selanjutnya Yaitu Ban Untuk ban-ban kasarnya Mungkin untuk Lapisan yang paling atas Ban kasarnya itu Tidak terlalu ada Hanya di sedikit batuan-batuan Batuan-batuan biasa saja Untuk lapisan kedua ini Tidak ada Bahan kasarnya Karena Sikit sekali Bahan kasarnya Setiap Horizon ini Kecuali pada lapisan Yang terdapat pada batuan Warah putih ini Atau batuan kapur Ini Karena Karena lapisan ini Banyak sekali Mengandung batu Sehingga strukturnya Kasar Dan Untuk struktur tanah itu Bentuk Bentuk Strukturnya itu Untuk bentuk Strukturnya itu Dapat kita lihat Ini merupakan Bentuknya Bentuknya Datar Dan jika dipegang Dia Berbeda-beda Tepo horizonnya Yaitu lapisan atas Itu Agak sedikit keras Strukturnya Dan Lapisan kedua ini Strukturnya Gembur Untuk lapisan selanjutnya Ini Teksturnya Kasar Karena dipenuhi batu-batuan Dan Lapisan paling bawah Itu Gembur Karena tidak terdapat Lapisan batuan Saya lakukan pengamatan Untuk Kondisi perakaran Disini Hanya terdapat Akraka dari rumput Yang sebelumnya Telah Bagas penggalian Yang telah saya lakukan Dapat kita lihat Kondisi perakaran Ini Dominan Merupakan Akar serabut Namun Terdapat juga Akar tunggang Dari bekas Rumputan Sebelumnya Untuk Tanah Pada lokasi pengamatan Ini Banyak sekali Batuan-batuan Dapat kita lihat Ini Batuan-batuan Bekas timbunan Tanah Yang dilakukan Untuk Melakukan Pembangunan Rumah Penduduk Di sekitar sini Ini Batuan-batuan Yang biasa digunakan Untuk Pembangunan rumah Di sekitar Yang terdapat Di sekitar Rokasi penggalian Atau pengamatan Untuk Kalian Konsisten Konsisten Sitana Dapat kita lihat Di sini Dan nantinya Akan saya Cantumkan Di Laporan Praktikum Yang akan saya Buat nantinya Baiklah Mungkin itu saja Yang akan Saya jelaskan Dari Video Praktikum Saat ini Dan Lebih Atau kurangnya Penjelasan Akan Saya tambahkan Pada Laporan Praktikum Nantinya Terima kasih Atas Perhatiannya Terima kasih